Intro Halo Pointers Kalo kita ngomongin hobi ya Di saat pandemi kayak gini tuh Banyak banget orang yang beralih hobi Dari mulai cupang Hingga koleksi apapun Tapi tau gak sih Pointers Bahwa banyak juga loh Orang-orang yang ternyata Suka memelihari hewan eksotik Ini kayak yang saya pegang saat ini Ini jenis kadal Blue Tongue King Dia asli Indonesia loh Dan tau gak sih Pointers Bahwa ternyata Di balik hewan ini yang kita cuma pelihara Dan ya mungkin di rumah Untuk menghiasi ketika masa pandemi Ternyata bisa menghasilkan uang juga loh Mengumpulkan pundi-pundi rupiah Dan ini tidak perlu dilakukan Pointers keluar dari rumah Mau denger ceritanya Salah satu dari Queen Park Reptil Yuk nonton Halo Glenn Halo Kan ini kita ada di Queen Park Reptil Ini yang aku pegang sekarang Ini tuh Blue Tongue King Betul Yang kamu pegang juga Blue Tongue King Sama Kalau boleh tau Sebenernya apa sih Queen Park Reptil itu? Jadi Queen Park Reptiles itu adalah toko reptil ya Toko reptil yang sekarang ini masih khusus untuk online Dan kami tuh juga berusaha untuk coba breeding-breeding reptil yang khususnya lokal Yang bisa dijual nanti di pasaran Kalau boleh tau Gimana sih akhirnya bisa terjun ke dunia hobi jual beli reptil ini? Jadi pertamanya tuh dari kecil emang udah suka banget sama reptil Waktu itu ke sama safari dan lihat ada panana satu Wah ini keren banget Wah panana ini berarti ya? Ya iya bener Oke Keren banget gitu Terus lama-lama mikir Wah coba aja kita bisa tiara gak ya Terus tau-tau sekarang udah mulai ada yang jual kan ya Awalnya mulai dari itu Tahun berapa tuh kira-kira? 2015 Oke Jadi mulainya dari Ada panana Terus lama-lama Makin banyak Makin banyak Orto ada yang saranin Kenapa gak coba Jualan aja gitu Terus saya mikir Oh iya Boleh juga Dan akhirnya berhasil ngejual Berhasil ngejual juga Dan berhasil buat Saya coba-coba spesies baru Akhirnya saya bisa belajar Tentang spesies baru juga dari reptil Yang lama-lama kami banyak Paksotic pet sekarang ini Jadi gitu Pada awalnya Kira-kira Sebenernya reptil jenis apa? Yang dijual Sampai akhirnya orang-orang mulai tertarik tuh Pertamanya yang paling Orang-orang ketarik itu Crocodile skin Jadi mulai dari Crocodile skin itu Kan tadi dikatakan bahwa Glendiquin part reptil ini Fokusnya ke hewan lokal ya Padahal kan banyak tuh Mungkin penggemar hewan eksotik Indonesia Yang suka yang dari luar negeri Kok gak tau kenapa sih Oris yang lokal? Soalnya kalau menurut saya ya Lokal itu sebenarnya Bener-bener keren banget Bisa dibilang Satu surga reptil itu di Indonesia Kayak contohnya tuh Komodo Itu kan dari Indonesia Dan masih banyak banget Jenis-jenis reptil di Indonesia Keren banget Yang mungkin Di luar negeri pun itu Orang import dari Dari sini juga Dari pertama panana ini Brutang skin yang sekarang saya pegang Dan gue yang pegang Sekarang ada berapa reptil Di Queen's Park reptil Yang available untuk dijual Wah kalau berapa sih Mungkin puluhan kali ya Mungkin puluhan Kalau reptil puluhan Ditambah insek mungkin Ratusan mungkin Atau Sekitar segitu Oh oke Kalau diantara semua hewan Yang ada di sini Biasanya paling banyak yang Apa ya Mungkin ditanya oleh penggemar Fobi eksotik lainnya Itu apa sih Yang kira-kira Paling laku gitu Oh kayak bestsellernya ya Iya Mungkin kalau untuk bestsellernya Di sini itu Sunbeam snake Pelur pelangi Itu salah satu yang bestseller Sama kita kan juga Ada jual insek ya Itu paling laku Itu orchid mantis Orchid mantis Susah gak sih Untuk mungkin Breedingnya Atau pemeliharannya Dan kalau gue tau Itu glam Breeding sendiri Atau ngambil dari orang lain Kalau untuk breedingnya itu Ada yang susah Ada yang mudah Kalau misalnya untuk pemeliharaan Juga sebenarnya Tinggal dipelajarin aja Pasti bisa Dengan cara teknik yang benar Untuk binatang-binatang di sini Belum semua breeding Tapi udah ada Yang kita breeding sendiri Dan ada juga Yang masih diambil Dari breeder-breeder lain Dari segi harga nih Mau boleh tau Kira-kira Harga di sini Yang paling murah Apa Dan yang paling mahal Atau mungkin Bisa dikatakan Yang paling rare Paling rare Oke 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 Kalau paling murah ya Paling murah dulu Dari Insek Biasanya yang Scorpion 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 itu Mulai dari harga 30 ribu Oh ada juga Isopot Isopot itu Yang buat cleaning crew Buat bersihin kanan-kanan reptil Terarium Serium Itu paling murah Itu paling murah 6 ribu Per ekornya Oh oke Kalau untuk yang paling mahalnya itu ada Ada juga yang Beaded Dragon Itu walaupun bukan lokal Tapi itu satu Yang paling mahal Sini sekitar 1 juta Ada juga Kalau yang lokal Paling mahal Itu Aksantik Blue Tungskink Itu 800 ribu Baru lebih sih itu sih Lalu Dari segi Bisnis mungkin Di masa pandemi ini Gimana sih Ada gak Kira-kira Peningkatan Atau mungkin Glenn melihat Trend Penggemar Hewan eksotik Meningkat Di masa pandemi ini Meningkat sih Meningkat jauh Bisa dibilang Dari sekarang ini Mungkin orang juga Apalagi Pas pandemi ya Banyak orang mungkin Di rumah aja Jadi banyak ada waktu Dan gak tau Mau ngapain gitu ya Mereka mulai pikir Untuk PR-PR reptile Kayak gini PR exotic patch Dan ya penjualan juga Ningkat sih Kalau dari penjualan Glenn memanfaatkan Full online semuanya Iya sekarang ini Masih full online semua Ada plan untuk Buka mungkin Open house Pengen-pengen sih Nantinya Kalau udah makin besar Udah bisa Ngemar rukum ya Misalnya ya Pengen sih Dari segi pengiriman Biasanya Gimana sih Kalau misalkan ini kan Kita tahu Mungkin Pointers di rumah Juga banyak yang bingung Gimana sih Kalau bisa mengirimkan Hewan eksotik ke rumah Gimana cara memesannya Apakah aman Itu gimana Glenn Nah kalau itu Biasanya pakai Pengiriman-pengiriman legal Misalnya kayak Gojek Gojek Itu kan sebenarnya bisa Gojek krep Dan juga bisa juga Tiki Kalau tiki itu bisa juga Untuk pengiriman binatang Apakah aman? Karena kan mungkin Pointers di rumah Ada yang pengen pesan Tapi ragu Karena mungkin Aduh gimana nanti Ewan saya mati di jalan Nah itu banyak Banyak yang bilang Gimana nanti Takutnya mati kan Nah itu Reptil ini sebenarnya Kuat banget Rata-rata reptil itu Semuanya Kalau dengan udara yang kecil pun Mereka bisa hidup Jadi di dalam kardus Bolongannya hanya dikit Minim gitu Aman semua Mungkin yang jadi tantangannya Itu kalau reptilnya Yang semi-aquatik Itu yang agak lebih ribet Soalnya butuh kelambapan Dan mungkin ada yang butuh Aduh Nah itu agak Kadang harus lebih diakalin Sih Di packingnya Itu Kalau dari Queen Parks reptil sendiri Pernah mengirip sejauh mana Pernah jauh Pernah sampai ke Keluar pulau Sumatra Lagi ya Bali Keluar pulau Indonesia sih Masih sekitar Indonesia Dan setau saya Biasanya kan suka ada Pertanyaan mengenai Apakah ini ada Garansi DOA Itu gimana Kalau aku install it Kalau install it Ada Garansi Dead on arrival Jadi garansinya Kalau misalkan Hewan begitu Nyampe disana Dan dibuka Mati Bisa dikasih video kirimannya Sebelum Unboxing Jadi bisa dikasih lihat Bahwa ini Paket masih di stream secara utuh Dan dibuka Ternyata hewannya mati Nanti kita kasih garansi Bisa berupa cashback Atau enggak Bisa juga berupa Pegantian hewan Kalau misalnya masih available Oh oke Dijualnya masih via marketplace Dan sosmed Betul Jadi pakai dari Tokopedia Ada juga Instagram Nanti bisa di contact Dari WA juga Dari segi keuntungan Pasti mungkin ada pointers Di rumah mungkin Yang sudah memiliki hewan-hewan Dan berpikir kayak Ini mungkin hal yang menarik Nah Kalau dari segi Apa ya Mungkin menerima laba Dari sisi penjualan Dan lain-lain Sebulannya kira-kira Berapa sih omsetnya Dari Queen's Park Captial sendiri Sebenarnya untuk omset Bukan yang besar-besar Gimana ya Tapi Lumayan sekitar 5-7 juta Per bulan dapat Itu Butuh berapa Jenis hewan Yang terjual Biasanya kira-kira Kalau itu sih Banyak Mungkin saya juga Belum pernah hitung Untuk berapa Banyak jenis Sebulan itu kira-kira Gambar saya berapa Berapa jenis Mungkin Kalau jenis ya Kalau jenis itu Mungkin sekitar 10 jenis Tapi kuantitasnya Ada banyak Yang paling populer Tadi Ular pelangi Kenapa sih Ular pelangi Disampe populer Dan disukain banyak Orang sampai dipeseng Itu karena Karakternya jinak Karakternya jinak Dan juga dia Warnanya keren banget Dan warnanya kayak pelangi Jadi orang itu Banyak banget suka itu Oh oke Lalu kalian Mungkin Pertanyaan terakhir Dari kita Kenapa Apakah Khususnya Masyarakat Indonesia Mungkin melihat Hewan-hewan ini Masih stigma Masih mereka berpikir Kenapa sih Gak miara anjing Kucing Sebagai seseorang Yang sudah terjun Bertahun-tahun Dan sampai Berusaha Memiliki bisnis Di hewan eksotik Ada gak sih pesan Glenn Untuk pointers Di rumah Mengenai hewan eksotik Jadi kalau hewan eksotik Pesan dari saya Itu Gak semua mereka itu Galak Gak semua mereka itu Berbahaya Memang ada Tapi itu juga Masih bisa Dijenakin Memang ada juga yang Sangat sulit Memang ada juga yang Gak bisa di handle Misalnya Contohnya Ada venomous reptiles Itu jangan di free handle Jadi buat Kalian yang masih Kayak takut-takut Buat belayar reptile Gak perlu takut sebenarnya sih Asal kalian bisa tahu Jenisnya apa Dan kalian tahu juga Ini dari Trusted seller ya Jadi Bisa tahu nih Hewan juga udah jinak Udah Di handle yang benar Oh ya tadi Sedikit Mengenai serangga Tadi Ada jenis serangga apa sih Kalau di dalam Nanti kita bisa lihat Boleh tahu Kalau di dalam Ada pasmit Pasmit itu Ada leaf insect Stick insect Ada juga yang Arthropoda itu Scorpion ya Ada dwarf scorpion Ada juga Mantis Ada juga mantis Dan mereka Cukup populer ya Kalau misalnya Lihat perbandingannya Mantis dengan Tarantula itu Diperkenal mana Dari sisi Queen spark reptile Kalau dari Queen spark reptile ya Lebih orang Lebih sukanya Orchid mantis Orchid mantis Itu susah gak sih? Sebenarnya gak susah Tapi kalau misalnya Dia itu paling rentan Pada saat molting Jadi di moltingnya itu Ada persentase gagal lah Tuh Pointers denger kan Nih Yang saya pegang sekarang Ini jenis noah layar Walaupun kelihatannya Mungkin bagi Berapa orang ganas Ternyata dibalik hewan ini Ada nilai ekonomisnya Bahkan Bisa dijadikan Teman kalian ketika Menemani pandemi Seperti ini Tidak perlu Mengurus susah Mungkin seperti anjing Dan kucing ya Nah Kalau Pointers penasaran Kira-kira apa aja Yang dijual Queen Parks reptile Kalian bisa datang kok Ngecek Instagramnya Dan beberapa akun Di marketplace-nya Dan Jangan melihat ini Dari sisi stigmanya Mereka juga hewan Yang bisa dipelihara Dengan jinak di rumah loh Bye Bye